DPRD Kabupaten Oku mengelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022 dengan agenda pengambilan dan penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Oku terkait pembahasan rancangan APBD perubahan Oku tahun anggaran 2022. Paripurna ke-12 DPRD Oku menyetujui rancangan APBD perubahan tahun 2022 yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Oku, Marjito Bakri. Bersama wakilnya dan dihadiri PJ Bupati Oku dan jajaran. Pengesahan rancangan APBD perubahan ditandai dengan penandatanganan bersama berita acara persetujuan tentang APBD perubahan Kabupaten Oku tahun 2022. Oleh Ketua DPRD Oku dan PJ Bupati Oku Teddy Meluiansyah dihadapan peserta rapat. Ketua DPRD Oku mengatakan pembahasan nota keuangan dan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2022 telah dimasuki tahap akhir. Pembahasan mulai dilakukan pada 26 sampai 30 September 2022. Dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan APBD perubahan Kabupaten Oku sempat silang pendapat dan argumentasi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan APBD perubahan. Evaluasi dari pemerintah akan mengevaluasi ini ke Pek Gubernur. Setelah ini di evaluasi kita berharap semua arti yang kekurangan-kekurangan selama ini termasuk kurang bayar dengan pihak ketiga untuk kegiatan-kegiatan yang tertunda dapat kita selesaikan dengan secepatnya. Semua kemarin diakomodir dengan menyesuaikan jumlah dana yang ada di Kabupaten Oku. PC Bupati Oku Teddy Meluianca berterima kasih kepada DPRD Oku yang telah membahas nota keuangan dan perubahan APBD Oku tahun ini karena tidak terlepas oleh kerjasama yang baik dari semua pihak baik dari eksekutif maupun legislatif. Kita sudah berpakat eksekutif dan legislatif pengesahan anggaran APBD perubahan. Setelah ini kita akan segera bawa untuk dievaluasi kepada Bapak Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan insya Allah setelah semuanya dievaluasi kita perdakan dan kami pemerintah Kabupaten Oku Penelulu bisa langsung melaksanakan seluruh program kegiatan yang sempat mungkin agak tertunda pelaksanaannya karena perlu proses pengesahan APBD.